Semisal dari Jepang disebutnya anime, dari Cina disebutnya Donghua Pernahkah kalian terbayangkan kalau industri anime di masa mendatang ya, justru berhasil dikuasai oleh Made in Cina? Hmm, buat tahu alasannya, simak lebih lanjut dan tinggalkan like kalian Kekhawatiran Donghua bisa mengancam industri anime sebenarnya udah cukup diwanti-wanti oleh salah satu produser anime dari Madhouse, bernama Masao Maruyama Ia merasa Donghua mengalami peningkatan yang sangat signifikan per real produksi Mereka bisa membuat serial yang kualitas visual dan koreografinya hampir atau bahkan melampaui anime Jepang Hmm, ini bener juga sih, beberapa cuplikan anime Donghua, macam Battlethor of the Heavens atau Daily of Immortal King Nyatanya emang punya visual yang gak kalah jauh dari anime Bener lagi kebanyakan anime era sekarang ceritanya itu-itu aja kan, jenerik selalu isai kayak overpower plus harem Karena alasan marketing, genre kayak gitu selalu muncul, bikin kuantitas lebih penting dari kualitas So, cukup bahaya memang Menurut Maruyama juga ya, agak beruntung Cina punya aturan ketat yang bikin Donghua kurang bebas dan ekspresif Semisau gak ya, anime Jepang bisa bener-bener kesinggir secara kualitas Buat kalian sendiri, apakah akan ada era anime kalah dari Donghua?